Hai guys, kembali lagi dengan saya Dr. Belgy yang kali ini ingin memberikan Anda informasi menarik seputar kesehatan. Pernah nggak kalian denger yang namanya sindrom metabolik? Nah, kita tahu metabolik ini dari kata-kata dasarnya metabolisme. Metabolisme ini adalah aliran tubuh kita, mulai dari kita makan sampai dia keluar, itu ada metabolisme yang terjadi. Nah, kalau dia semakin cepat, mesinnya itu istilahnya semakin panas, kita sebut metabolisme tinggi, itu membuat kita nggak mudah menumpuk yang namanya lemak, gula darah, kolesterol, sehingga tentunya badan slim dan kondisi yang namanya gula darah, tekanan darah, kolesterol, hasam urat, semuanya itu dalam kondisi normal. Nah, kalau udah disebut sindroma metabolik, berarti metabolismenya itu sudah tidak normal kembali. Jadi, yang tadi udah saya sebutin, tekanan darah atau tensi, gula darah, atau kita bisa bilang diabetes, dan yang ketiga adalah kolesterol yang tinggi. Atau kita biasa ke dokter yang biasanya bilang dyslipidemi, entah itu LDL-nya, triglycerid-nya, ataupun kolesterol totalnya. Dan yang keempat adalah lingkar perut yang melebar atau lemak yang terkumpul di pinggang atau di depan yang perutnya buncit. Jadi, sindroma metabolik ini sangat erat kaitannya dengan, yes, berat badan. Kalau berat badan kita tinggi, tentunya lemaknya numpuk. Lemaknya lumpuk, metabolisme atau arusnya ini, alirannya di tubuh kita ini tidak bisa tinggi lagi. Akhirnya, metabolisme-nya turun, 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 menjadi lemah. Dan akhirnya, lemak itu tertumpuk, tertumpuk, karena yang mau dibakar ini banyak banget. Baru dibakar dikit, udah ditambah lagi. Baru dibakar dikit, ditambah lagi, ditambah lagi, sampai pik, akhirnya loss. Akhirnya, semua penyakit muncul. Nah, hasil akhirnya adalah akan mudah muncul yang namanya stroke. Penyakit jantung. Dan kalian juga bisa mendapatkan diabetes. Diabetes ini, ya, kita bilang, ya, memang bisa diobatin. Tapi kita harus minum terus obat atau suntik-suntik insulin itu jangka panjang. Sedangkan kita udah nggak makan pun, dia tetap udah nggak bisa. Karena ya tadi udah loss. Dia udah nggak bisa mampu lagi, akhirnya rusak deh mesinnya. Jadi, sindroma metabolik. Nah, oleh karena itu, gimana caranya? Caranya adalah jaga pola makan yang sehat. Apa nggak boleh makan enak? Boleh, tapi dikontrol waktu dan porsinya. Yang seringkali kita itu nggak bisa kontrol lidah kita, mata kita, otak kita. Nggak sinkron sama tubuh kita yang udah ngerasa cukup loh. Kadar gulanya udah cukup. Bahkan, orang-orang yang sudah pernah terkena ini, mereka tuh langsung cek-cekin darah untuk cek gula darah, kolesterol, dan juga tensi-tensi sendiri di rumah. Nah, sebelum itu terjadi, guys. Lebih baik kita jaga diet yang sehat, berbanyak minum air putih, berbanyak olahraga, makan dengan gizi seimbang, sesekali makan enak boleh nggak? Boleh banget ya. Tapi, harus cek lingkar perut kita, dan berat-berat kita harus distabilkan. Dan, bisa dibantu dengan H-Lock Reset, yaitu sebuah suplemen dengan komposisi dari bilberry, blackberry, dan black rice. Yang tiga-tiganya ini, bahan-bahannya semua alami, mampu membantu metabolisme kita untuk meningkat kembali. Dia mengandung astasianin yang sangat 8 kali lipat lebih tinggi untuk membuat metabolisme kita lebih sehat. Oke? Nah, pengen tahu lebih lanjut, pengen berkonsulasi lebih lanjut, klik aja link-nya di bawah ini, atau langsung klik aja barcode-nya, untuk kalian bisa langsung mencoba H-Lock Reset-nya, atau silakan konsulasi aja kepada saya. Thank you.